Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kuala al-ma'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin Bismillahirrahmanirrahim Faidatun faidah Dhaqara syuyuti Fi khumasihi Alla thawabas shodaqati Bi khamsatu al-wa'in Imam Syuyuti menuturkan Bawasanya Pahala shodaqah itu ada lima Ada lima macam Jadi orang yang bersodaqah itu Pahalanya itu Ada lima macam Jadi gak sama Setiap orang bersodaqah itu gak sama pahalanya Dari gantung shodaqah Pada siapa orang tersebut Jadi Imam Syuyuti Di dalam khumasinya Menuturkan Bawasanya shodaqah itu ada Pahala shodaqah ada lima macam Wahidatun bi'asyratin Wahia ala shuhihil jismi Jadi orang yang bersodaqah itu Akan mendapat Sebelas pahala Apabila orang tersebut Bersodaqah pada orang yang sehat Badannya sehat Baik laki-laki atau perempuan Itu mendapat Sebelas pahala Jadi orang yang bersodaqah Kepada orang yang sehat Sehat bugar Itu mendapatkan Sebelas Yang nomor dua Orang tersebut Bersodaqah akan mendapatkan Pahala Sembilan puluh satu Sembilan puluh satu Pahala Apabila orang tersebut Bersodaqah kepada orang yang buta Dan orang yang terkena Musibah Terkena balak bencana Musibah Jadi Kalau kita Bersodaqah kepada orang yang buta Atau Orang yang Terkena bencana Itu mendapatkan Sembilan puluh satu Pahala Seperti itu Wahidatun Bitis'i mi'atin Wahia ala zikorobatin muhtajin Kemudian orang tersebut Orang yang bersodaqah Akan mendapatkan Sembilan ratus satu Pahala Sangang atas itu Sembilan ratus satu Pahala Apabila orang tersebut Bersodaqah kepada Sanak kerabatnya Yang membutuhkan Jadi kalau kita mempunyai Sepupu Paman Atau dua pupu Atau tiga pupu Atau saudara sendiri Yang mana Orang Orang Pahak Sepupu kita itu Sanak kerabat itu Sanak kerabat kita itu Membutuhkan Karena Miskin Kadang-kadang gak punya Misalnya Kita disodohkan Baik berupa uang Atau berupa Makanan Dan sebagainya Maka Kalau seperti itu Kita mendapatkan Sembilan ratus satu Pahala Dan orang tersebut Akan mendapatkan Pahala Seratus ribu satu Satos ebu situng Seratus ribu satu Pahala Apabila kita Bersodoh Kepada Ke orang tua kita Kita misal-misal Sebagai anak Memberikan Uang Atau Barang Ke orang tua kita Yang membutuhkan Istilah Membantu orang tua kita Karena Ya Dulu orang tua kita Merawat kita Dari kecil Sampai besar Ya meskipun kita Tidak bisa Membalas beliau-beliau Setidaknya kita Sebagai seorang anak Membantu Orang tua Kalau kita Mampu Kalau kita Udah besar Udah Mempunyai pekerjaan Kasian orang tua kita Kita akan mendapatkan Seratus ribu satu Pahala Kalau kita Bersodoh Pada orang Tua kita Yang terakhir Akan mendapatkan Sembilan ratus ribu Satu Sembilan ratus ribu satu Kalau kita Bersodoh Bersodoh Kepada orang yang Alim Atau orang yang Ngerti Ngerti ilmu agama Alim itu orang yang Pintar dalam Alim Alim Dan fakih Pintar dalam Masalah agama Hukum-hukum agama Dan diamalkan Alimun 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 Pintar Amilina Diamalkan ilmunya Ada kadang orang yang Alim Tapi ilmunya Tidak diamalkan Ini maksudnya Alimin Aufakihin Orang yang memang Mempunyi Dalam bidang agama Dan diamalkan Ilmunya itu Diamalkan Digunakan ilmunya Dan disebarkan Kepada orang lain Demikianlah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati